Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku, Kerala Suara Hari ini aku mau bikin segmen yang paling kalian suka deh kayaknya Yaitu di Look To Goodness Dimana aku akan coba-cobain beberapa produk lokal bersama kalian Berapa produknya udah aku cobain sebelumnya Berapa juga belum Jadi ini akan mix gitu Dan as a disclaimer, ada bagian dari video ini yang di-sponsori oleh Lux Creme So thank you so much Lux Creme for sponsoring this video Nah tapi si produk Lux Creme itu emang udah aku cobain sebelumnya Dan aku approve banget Jadi ya tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke videonya Kamera, zoom Baca Oke so seperti biasa, aku udah pake skincare Udah sampe tahap sunscreen tadi Terus untuk primernya, ini aku pengen cobain si Dear Me Beauty Stay Locked All Day Oh itu ada yang DM ke aku, suruh cobain ini kak, please Dan ini tuh bentukannya seperti ini Kecil banget gitu ya Dia ada pump yang gini Nah dia ini adalah katanya Oh cair sekali Bisa bikin makeupnya tuh nanti jadi kayak tahan lama Jadi smudge proof and waterproof finish Lux makeup 24 jam Katanya ini tuh invisible, oil free, dan lightweight Teksturnya sih menurut aku kayak air dan oil gitu Cuman katanya sih oil free So I don't know Aku asumsikan ini konsepnya mungkin kayak si makeup forever aqua seal gak sih? Karena emang agak mirip juga dari segi teksturnya Sama mungkin Inglot yang ini bukan Nah, Inglot Duraline Aku belum pake malah ini Aku dulu pernah coba kalau aku hasil Dan emang sih makeupnya jadi lebih tahan lama Cuman kan aku gak yang kayak pake makeup juga brutal banget Jadi, oh itu tuh kayaknya agak expired Terus gak aku lanjut pake lagi Gak berasa kayak pake apa-apa di muka, samsek Dan bener gak berasa oily juga Ini 9ml Jadi, kayaknya harusnya dipakein gak sebanyak tadi sih Biasanya itu adalah Sada Rubin yang Signature Airy BB Cushion Ini aku baru dikirimin sama Sada Mereka ganti packaging gitu Dan ini yang aku liat tuh puffnya tuh kayak empuk banget Terus aku liat giginya ke Cathy Ini kayak keliatan, wah kayak membal banget gitu Dan emang bener ternyata aslinya dia membal banget ya puffnya Terus let's see Aku gak tau ini warnanya pas atau enggak Ini aku dikirimin warna yang light beige Kayak agak sedikit kuning di aku Aku butuh yang lebih terang sedikit sih Kayaknya Cuman gak apa, I can work with this Formulanya masih sama sih kayaknya ya Sama yang sebelumnya Masih tetep hasilnya tuh glowy-glowy gitu Dan aku gak rasa khusinnya Sada itu emang hydrating banget Jadi kayaknya bakal bagus buat temen-temen yang punya dry skin Hasilnya cocok-cok banget Coverage-wise dia lebih ke medium Wow, aku udah agak lama gak pakai kusinnya Sada Dan aku merasa ini moist banget di muka So pretty and glowy The finish amazing Terus sekarang Oh concealer, concealer ada nih aku Ada yang baru mau aku coba juga Jekyll Ini yang udah kalian teklas juga Ini Jekyll Corrector Concealer Jadi dia tuh ada caffeine sama vitamin E-nya Made to blur lines Even out skin tone Cover up blemishes Brighten skin area Sounds amazing Packagingnya kayak gini Dia kayak gepeng gitu Jadi kayaknya ini bisa kalian bawa-bawa Kalau atas kalian tipis pun Terus Ehm Aplikatornya seperti ini Kecil gitu Kayak aplikator lipstick Dan warnanya kayak gini Ini itu aku beli warnanya Shell Karena aku tuh inget Shade aku tuh Shell Dengan karena ini namanya Corrector Concealer Jadi aku kayak Yaudah deh gue gak pake Si corrector lagi gitu Aku mau pake sponsor muak Yang belum nonton Bisa nonton ya Review muak aku Ini tipis banget loh Di muka ya Berasanya Kayak berbari enteng Colourishnya ada Tapi gak tebal gitu Kayaknya sih sebenernya Kalau buat under eyes Aku better pake yang satu shade Lebih gelap diper ini ya Mungkin Supaya dark circlesnya ketutupan Cuman Untuk ukuran gak pake Color corrector di bawahnya Ini juga not that bad Menurut aku masih ada kayak sedikit Hint abu-abunya Cuman gak separah biasanya At the same time Aku bersyukur Ini warnanya agak sedikit keterangan Karena jadi ngebantu Buat si cushion tadi Yang terlalu gap Ini brightening effectnya dapet Kalau buat kayak Pas-pas dirawat Aku gak tau Kita coba lihat Oke surprising ini lumayan nutup loh Gua sedikit cerita untuk ukuran Concealer setipis ini gitu Jadi aku mau nge-set Dan nge-setnya juga ini Mau pake requestan kalian Si Jekyll juga Yang blur effect Tue cake Dia kemasannya kayak gini Gede Cantik Gepeng gitu Ini agak Mengingatkan aku sama pake jingan Mark Jacobs Gak sih Style-nya Terus tapi dia keren Ada brushnya gitu disininya Dan brushnya alus Fluffy gitu Ya ada kacanya Jadi memang Touch up friendly Cuman kayaknya aku salah di warna deh Tuh Agak pink gitu Kalau kelihatannya ya Ini warna shell juga padahal Alus banget Allahu akbar Ini tue cake gak sih Ih Alus banget Asli Aku bingung Wow Wow Ih Tapi masih di swatch gak masih kuningin Wow Oke Tapi selain itu mereka juga kasih spons Cuman kayaknya kalau buat acap Lebih dia disarankan Pake si brush kan Karena jadi gak usah Bawa-bawa segumpalan Spons gede ini gitu Sponsnya juga dua sisi By the way Yang ada velvetnya Sama ada yang karetnya gitu Gue pake sisi velvetnya Bismillahirrahim Ya bedaknya agak lebih cool tone sih Menurut aku Aku kurang suka sponsnya Karena agak Karena lalu tebal Jadi malah Aku gitu Beneran Bedaknya agak cool tone kan Tapi somehow Karena tadi si Cushionnya seadanya di aku Bener-bener kuning gitu Malah ini si bedaknya jadi Menetralin gitu Jadi gak terlalu kuning Oke But look at that Smoothness Alus banget Poreless banget Aku ngerasa yang lebih Yang pake brush Jauh lebih tipis Meskipun ini udah matte Tapi ini masih berasa lebih basah Ini kayak udah lebih jauh lebih kering Jadi aku akan lanjut Pake si Spons lagi Ini tuh Ekk cantik banget sih Coverage-nya ada Tapi gak yang sedempul itu Dan hasilnya tuh tetep di muka Kayak tipis gitu loh Berasanya ya Aku sekarang mau lanjut contour Nah contournya seru Aku mau pake ke second date Face Castle Yang kolaborasi mereka sama Disney Princess Kan ada tiga nih Aku coba kasih at kalian sesuatu ya Pertama tuh ada si ini Dynasty Face Castle Ini ada highlighter Kayak bentuknya kayak balm gitu Highlighternya Lalu ada blushnya Blushnya alus banget Parah Creamy battery gitu Ini warnanya kayak orange Muda Terus ada contournya Contournya juga sama Battery Formulanya tuh kayak formula eyeshadownya Second date Yang mana emang battery banget Then we have Sunshine Face Palette I think ini yang aku suka banget sih Dari tadi aku liat warnanya Ini highlighternya Dia warnanya lebih ke champagne gitu Sorry Ya champagne rose gold Gitu sih Gak yang kekuning banget gitu Cantik ya And then the blush Liat warnanya Cantik banget ya Warm, soft, beige-ish Juga gitu Cantik Agak mengingatkan aku Sama si MAC Malba Nah yang MAC tuh dia lebih pink gitu Aku rasanya Tapi agak mirip Warnanya Tapi teksturnya beda Terus ini contournya Contournya lebih gelap Daripada yang tadi Obviously Lastly Itu ada yang Magic Face Castle Ini highlighternya Paling deep Dia emas banget Blushnya ini dia lebih Rosy peach Terus Lastly the contour Paling cool tone juga Untuk contournya Aku mau coba Dari yang paling muda dulu sih Sebenernya Dari yang dynasty Semuanya menurut aku Lebih contour ya Daripada Bronzer gitu Lebih matte semuanya Dan cool tone Oke soalnya ini dari part NST aja Aku udah lumayan Suka Sebenernya Jadi Di skin tone aku Dia udah kasih Subtle high Contour Gelapin sedikit Pake si yang ini Sunshine Little goes a long way Sama produk-produk Max nya Second date Jadi ini Kayaknya agak terlalu Kerem malah sekarang Aku mau kasih sedikit Of bekas bedak tadi Untuk kenapihin Dan nikisin juga I love how it looks Dan pake sedikit juga Buat di kelompok mata Aku mau pake juga deh Si yang Magic Ini Yang paling gelap Buat eyeshadow Uh cakep Sekarang aku mau bikin alis dulu Off cam aja Karena aku gak ada produk alis baru Sepertinya And I'll be right back Oke guys Alis udah pake Dan sekarang Itu aku mau pake produk terbarunya Lux Crime Yang pasti kalian juga ada Liat berkeliaran Aku pas liat kayak Mereka keluarin produk-produknya Kayak Yes Finally Kayak Aku butuh banget sih Lip liner-lip liner Yang creamy Smooth Dan gak pake raut-raut This is Lux Crime Ultra Smooth Lip Liner Ada tiga warna Sama ada si Retractable Eyeliner Gel Dia ada dua warna Nah Ini Kenapa menurut aku Mereka tuh bagus Formula nya sih ya Pertama formulanya Memang tahan lama Nanti aku coba Siram air deh Buat kamu ya Tapi tuh Creamy banget Karena kan kalo Air nenek kayak gini Kita bisa pake di tightline Biasa pake buat garis-garis Di dalam-dalam Bisa juga buat ngelukis sih Cuman Gak suka kalo bisa kering Dan gak empuk gitu Karena jadi nyolok-nyolok Ini tuh gak Warna ivory Ini juga bagus Dia keluar banget Warnanya Kayak warna skin tone ya Kalo zaman dulu kan Inet gak sih Suka bikin dolly eyes tuh Pake eyeliner warna putih Terlalu lebay Nah pake ini Itu lebih subtle Jadi kalo si Ivory ini Aku biasanya pake disini Karena dia creamy gitu ya Langsung nyala Gak pake colok-colok Style Karena dia udah keluar langsung gitu Kalian gak perlu Nekan Tuh Dapet kan efeknya Tuh Yang aku biasanya Lakukan dengan eyeliner ini Adalah Karena dia creamy gitu Sebelum nge-set Itu masih bisa digerak-gerakin Aku suka Bikin dulu gini Misalnya How smooth it is Ya Dan hitam banget Kita pake disini Sat-sat-sat-sat No drama Misalnya mau bikin look yang Agak lebih dekoratif Gitu ya Terus buat si lip linernya Dia ada tiga warna Cantik banget Ini juga Long lasting Dari warna yang paling tua dulu ya Gak aku mau Ini warnanya kayak Terracotta gitu Candy apple Habis ya Udah aku pake kayak apaan Yang chai tea So pretty Aku buat hari ini Mau coba pake si chai tea dulu Ini bawahnya aku pengen pake si gingerbread sini Agak edan mungkin ya Pakenya beda warna Cuma gak apa Wow lips look snatched Aku liat ya Kalo udah set Digosok kayak apaan Gak ilang Aven air kan Gak ilang Udah dibilang Ini aku bosok tuh Beneran Tuh Ya kan Aman banget Oke Agak gokil ya Ketahanan ya Sekarang lokal Apa ini aja deh Roselle Day Ini yang Yang lama sih ini Yang thunder lash Oh gak salah yang baru ya Aku belum coba tuh Untuk hari ini Blush on dan highlighternya Pasti kita pake masih sama Dari yang Ini Nah warna pertama Cukup mengagetkan Aku coba warna ini Dari sunshine face castle Oke Cakep banget Wow Dan ini cantik banget Ngebaurnya bagus di pipi Hasilnya aku ngerasa Kayak gak yang Terlalu matte banget Tapi gak yang ada shimmernya juga sih Tadi kalian liat gak sih Kayak agak lebih shiny gitu Pipi aku sebelah sini Another one Aku penasaran juga Sama warna yang ini Magic face castle Ini warnanya Yang agak lebih rosy Oke ini Ini juga cantik Tapi tetep pas di pipi Malah lebih ke arah Coral banget gitu sih Instead of pink Emang emang coral sih ya Lebih ke coral Sorry jadi aku rawat ya Gak yang rosy pink gitu guys Pasti aku Dua-duanya cantik Tapi aku jauh lebih suka disini Pastinya Dan tentunya bukan Kiara Kalau gak dicobain segalanya Jadi aku mau cobain juga Yang warna Yang dari Dynasty Coba mix aja lah ya Agak orange ya Cantik dipake sendiri menurut aku Coba kita tumpuk sama yang ini Bagus juga Tapi aku tetep paling suka Yang pertama aku pake tadi Yaudah terlalu jelas ya Pilihan aku dari awal Highlighter Aku tertarik sama ini sih Dari si sunshine face castle Coba kita pake si sponge semua Tak keangkat Kayak balm gitu soalnya dia Oke ini aman Gak ngegangkat si foundation Dan bedak Uuuuuh cantik sekali Agak berasa lengket Pastinya Karena tekstur kayak gini Ini di atas bedak bagus ya Cuman sebenernya kalau aku Normalnya Kalau aku gak lupa Aku bakal pake di bawah bedak sebenernya Jauh tadi lupa Uuuuh cantik juga Tapi kalau aku ngelak Nengokas ini tuh Jadi kayak gelap ya Jadi ini emang kurang cocok Sebelumnya di aku warnanya Tapi pun cantik Pas keliatan pas kayak gini Pas kayak gini kayak Deg Jadi kayak kotor Tapi ini kan mengkilap dua-duanya Jadi saatnya aku ambil Dia buat Menutupi Tambah juga secuil Ini bukan cream to powder ini Menurut aku lebih ke balm sih Agak ada rasa lengketnya soalnya So this is the final look Gimana menurut kalian Aku personally suka banget Surprisingly Dengan tipe eyeliner yang kayak gini Dan the full lips And the glossy skin For produknya kayaknya gak ada yang zonk hari ini All in all it looks so good Aku sekarang mau ngetes Kayak nyemil sesuatu Biar pengen liat Si lip linernya Bakal rontok atau gak Sebentar ya Gampang berhati Tengahnya doang yang geser Karena tadi aku pakein gloss Luarnya gak good Dan Walaupun diginiin Ada transfer dikit Mungkin karena tadi kena makanan Dan juga glossnya Tapi luarnya aman Masih ada natural stainnya gitu I approve banget So yeah Thank you so much for watching I will see you guys soon on my next one And have a great great day Bye guys Anjong Hampir lupa ngetes waterproof si dirmi Ini lu gak tau bedaknya Apa dirminya Apa cushionnya Tapi Akhirnya berdiri di atas itu sih Berdiri Akhirnya stay di atas itu sih Wow Cara Besok Dear me Wow Yang mau wisuda Aneh Bisa nih Kayaknya dicoba Beli ini Ini air ya Btw bukan setting spray Kalo ovennya tuh Eh sebentar Kalo pelan-pelan sih Tadi ya aman Tapi kalo misalnya agak brutal Dia akan geser juga Tapi ini apa Karena si highlighternya ya Hmm Akan kita pelajari lebih dalam Sampai jumpa Sampai jumpa